Kisah ini berawal pada abad ke-16 saat pasukan Belanda memasuki wilayah NKRU. Niat mereka yang awalnya hanya membeli rempah-rempah dari Indonesia, seketika berubah menjajah ketika melihat kekayaan alam Indonesia yang melibat. Rakyat pun dipaksa kerja, atau dalam istilahnya disebut kerja roti. Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa, dan 7 hari kemudian, tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang berdasarkan perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Indonesia secara resmi diduduki oleh Jepang. Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sebutuh, setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1945. Dalam kekosongan kekuasaan asing tersebut, Soekarno kemudian komprom keamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mikor James Mikor James Mikor James Mikor James Kompromasi RokuLEY Kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Atas mereka 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 Setelah kekalahan Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang Maka timbulah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sedang berkobar Tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta Kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 Tentara Inggris datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI atas keputusan dan atas nama proksekutu Dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang di pertahanan Jepang Serta memulangkan tentara Jepang ke negeri Namun selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda Sebagai negeri jejaan India-Belanda Mika ikut membonceng kesan pembunuhan tentara Inggris untuk tujuan tersebut Hal ini memuncul kejulak rakyat Indonesia Dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana Untuk melawan tentara AFNI dan pemerintahan Mika Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Akhirnya sampai juga kita di tanah Prodisa Mari kita bersiapkan mesyuap Sementara itu di rumah Bung Tomo Sementara itu di rumah Bung Tomo Sementara itu di rumah Bung Tomo Terima kasih Bolehkan aku memijitmu Kang? Kang, apa tidak lelah? Istirahat sejenak telah kusiapkan Kamu Lelah? Tak pantas kata itu terucap bagi Kang Sebagai prajurit Dinda Aku mengerti Tapi walau raga istirahat Jiwa kami tak boleh lengah Ini bukan soal menjaga engkau Dan anak-anak saja Tapi rakyat Seluruh rakyat di negeri ini Kemarin itu Hanya peristiwa proklamasi Hanya sebuah pernyataan Untuk membuktikan kepada dunia Bahwa kita merdeka secara defak dan deju Lalu Entahlah Firasatku buruk Sudahlah Dinda Mari kita istirahat Di keabadian Cinta kita melukiskan sejarah Menggelarkan cerita penuh sukacita Sehingga siapapun insan Tuhan Pasti tahu Cinta kita sejarah Hei kamu Kurang hajar sekali Maaf Saya tidak lihat Tidak sengaja Tidak lihat Tidak lihat Alasan kamu ya Tasar peribumi Baju saya jadi kotor Sepatu saya juga Kamu lalu sepatu saya Tapi Apa? Berani kamu ya Ya Iya Seperti saya juga Baik Tuhan Siapa dia Tuhan? Entahlah Aku juga baru melihatnya Baru hari ini Tadi dia suruh kau apa? Melapsi patunya Kau mau melakukannya? Iya Kamu itu bodoh sekali Mau saja diperbudak olehnya Kita kan sudah merdeka Aku terpaksa Dia bawa senjata Apa? Bawa senjata? Jangan-jangan dia itu tentara Inggris Yang kabarnya Kemarin akan masuk kembali ke NKRI Dengar di mana kamu? Di radio Kemarin Tapi untuk apa ya? Menjejah kita lagi? Ah sudahlah Kalau begitu Ayo segera kita laporkan ke Bung Tomo Iya Siap Mereka pun pergi ke rumah Bung Tomo Kulah melaporkan kejadian itu Bung Tomo Assalamualaikum Bung Maaf ada apa ya? Eh Neng Bung Tomo ada? Kami ada perlu Oh iya Tunggu sebentar Saya panggilkan ya Hai kalian Ada apa? Begini Bung Tadi tanpa sengaja Saya menyenggol tentara Inggris Ya Rupanya mereka Kembali memasuki Wilayah NKRI Apa? Bagaimana mungkin Negara kita Telah memproklamirkan Kemerdekaannya 17 Agustus Lalu Aku yakin Ada niat jat Di balik kedatangan mereka kembali Kita tak boleh tinggal dia Aku akan segera Menyiarkan ke radio Mengenai hal ini Rakyat harus dimangunkan Kita harus siap perang kembali Kalian Persiapkan pasukan Dan persenjataan Siap Sementara itu Ibu Dian Ibu Eno Dan istri Bung Tomo Mengatakan Pakean Di tepi sungai Hei Bu Eno dan Bu Intan Coba lihat yang di sana Mu Merawakannya seperti Tentara penjelajah ya Iya ya Wah Ada apa ya Mereka memasang bendera Aku tahu Mereka tentara Inggris Yang kabarnya Akan masuk ke NKRI Kalian kabar yang lainnya Aku akan mematai-matai mereka Ibu Eno Ibu Eno mematai-matai Tepara Inggris Hingga akhirnya Dia sampai di sebuah warung kopi Ngodol di warung kopi Sampai jumpa di sebuah warung kopi Ngobrol sana sini Sambil ngaduk-ngaduk kupi Ini kopinya tuan Selanjutnya tugas kita apa? Selanjutnya Tugas untuk melujuri tentara Jepang Membaskan para tawanan Peran yang ditahan Jepang Serta memulangkan tentara Jepang Ke negerinya Namun selain itu Akan kubawa kembali negeri ini Menjadi jajahan hinjabelanda Hei siapa kau? Kurang ajar kau tentara lakna Kami telah merdeka Kau pikir kami akan kalah? Jangan sekali kau ini Dasar kau Soterina Tapi kamu cantik juga Jangan Jangan macam-macam Ya mereka pasti akan datang Untuk mengalahkan Terima kasih Kang kami melihat tentara Inggris Ya mereka memasang bendera penjajah Dimana bu? Di hotel Yamato bung Ada baiknya kita segera bertindak Nampaknya mereka ingin kembali menjajah NKRI Baiklah Kalau begitu Ibu Dian sekalian pulang ke rumah Amankan diri dan anak-anakmu Tony Bur Ada apa bung? Segera cek hotel Yamato Tentara Inggris Mengibarkan bendera penjajah Siap! Kam1 Berit Untuk Sama Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih 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 Tentang kau, demi kehormatan bangsa Kepertahan kau, demi tumpah darah Semua pahawan-pahawanku Merah putih, terus tak akan berkibar Di ujung kian tertinggi, di Indonesia ku ini Merah putih, terus tak akan berkibar Di ujung kian tertinggi, di Indonesia ku ini Merah putih, terus tak akan berkibar Akan selalu menjaga Dia saja ku tak seharum bunga marwar Tapi selalu ku coba ku mengharumkanmu Dia saja ku tak sehelok langit solo Tapi selalu ku coba ku mengindahkanmu Ku perdahukan kau, demi kehormatan bangsa Ku perdahukan kau, demi tumpah darah Semua pahlawan-pahawanku Merah putih, terus tak akan berkibar Di ujung kian tertinggi, di Indonesia ku ini Merah putih, terus tak akan berkibar